Nah kalau Pak Gede mungkin lihatnya gimana, demam naturalisasi, demam pemain-pemain diaspora kan terus nih membanjiri timnas kita. Belakangan ini juga ada beberapa kemarin Calvin Verdong juga sudah ditandatangani. Kalau saya ambil dari sisi negatif dan positifnya, saya lihat dari sisi positifnya. Dengan adanya pemain naturalisasi, secara yuridis mereka juga punya hak yang sama dengan kita, ini membuat kita punya parameter. Pemain naturalisasi yang bermain di luar negeri, ini menjadi benchmark kita. Kalau kita mau menjadi tim yang bagus, minimal benchmarknya, dasarnya itu seperti mereka. Jadi parameternya jelas. Jadi kalau kualitas pembinaan kita, kualitas kompetisi kita yang dihasilkan pemainnya masih di bawah mereka, ya mau tidak mau, pelatih asing yang akan menangani Indonesia pasti akan mencari naturalisasi. Tapi kalau kualitas kompetisi kita bagus, lalu pemain-pemain yang terorbit juga levelnya sama atau di atas pemain naturalisasi, mereka tidak akan melirik naturalisasi. Pasti akan lebih mengoptimalkan, lebih memprioritaskan pemain lokal. Jadi saya pikir untuk tim Nas jangan menikotomi seperti itu. Berikan kebebasan, karena ini merupakan aturan main tingkat dunia sudah. Naturalisasi hal yang wajar, mereka juga mempergunakan jersey Republik Indonesia. Tinggal kita memberikan support positif, kalau ada yang salah kita kritik, kalau ada kekurangan kita support, agar apa yang kita inginkan secara bersama untuk membentuk tim Nas yang bagus itu dapat tercapai dengan baik. Dan hal itu terlihat juga, mereka walaupun baru bergabung bersama tim Nas kita, tapi nasionalisme mereka itu terlihat di lapangan gitu. Sangat bermain luar biasa gitu. Kalau saya bukan hanya itu. Orang luar negeri itu kalau ditanya Indonesia gimana, Bali gimana, Bandung gimana, Jogja gimana. Mereka sangat kagum terhadap kita. Jadi bukan Anda harus lihat bahwa yang meminta, yang ingin menjadi warga negara Republik Indonesia bukan hanya kita. Ini dua sudut yang saling menginginkan. Kalau mereka tidak mau menjadi warga negara Indonesia karena tidak ada sesuatu, pasti tidak akan terjadi. Jadi kalau menurut saya Indonesia itu negara yang menarik, bolanya menarik, fans bolanya juga mungkin terbesar di dunia. Mungkin saingan kita mungkin hanya Cina sama India. Tapi kalau untuk bola, saya pikir Indonesia mungkin yang terbanyak. Indonesia mungkin kriket atau apa. Tapi Indonesia ini negara yang menarik untuk pemain-pemain sepak bola dari luar negeri. Sangat menarik. Jangan bilang kalau pemain asing yang main di Indonesia itu sampah. Pemain asing yang main di Indonesia itu juga kita seleksi. Makanya kan apa, semoga misi yang diapungkan oleh federasi bahwasannya target tampil di Piala Duda 2030 itu kan bisa terwujud kan Pak. Ya. Nah mungkin dengan hadirnya pemain-pemain ini juga jadi, makanya juga sepakat kan. Mungkin semakin banyak juga bisa semakin meningkatkan performa timnas kita ya Pak. Kalau saya pribadi, saya pribadi sekali lagi, datangnya naturalisasi tolong beda dengan asing. Kalau asing mereka pakai pasport, pakai visa. Kalau ini mereka hanya pasportnya Indonesia. Jadi kalau menurut saya dengan adanya naturalisasi ini ada dua sisi. Satu performa timnasnya jadi akan lebih bagus harapan kita. Yang kedua, menjadikan contoh bagi pemain-pemain lokal. Mengetahui tingkat performa mereka supaya kalau mereka ingin menjadi pemain timnas, leveling mereka itu bisa jadi benchmarknya pemain lokal. Jadi minimal kalau nggak ada naturalisasi, yang lokal ini sulit untuk mencari benchmark, parameter. Tahu-tahu mereka digundulin sama timnas lawan. Tapi sekarang dengan adanya naturalisasi yang bermain di luar negeri, lalu sekarang sudah kita buktikan dengan beberapa event luar negeri yang kita ikutin, dan kita dapat berbicara, kita dapat menilai punya benchmark, sampai sejauh mana atau limit mana seorang pemain lokal itu bisa bergabung di timnas. Oh kalau mereka itu sama dengan Hapner, sama dengan Elkan, kemungkinan masuk mereka sangat tinggi. Tapi kalau masih di bawah itu, jangan harap. Jadi kita bisa menilai secara bodoh itu bahwa parameter atau benchmark seorang pemain itu jadi acuan kita untuk melakukan pembinaan. Jadi sekarang harapan kita itu lebih mudah ada caranya untuk menilai, membandingkan seseorang pemain lokal apakah dia mempunyai performa yang layak untuk dimasukkan dalam timnas atau bukan. Itu bagi saya. Jadi kita lihat positifnya. Kalau kita lihat negatifnya pasti banyak orang-orang selalu ngomong negatif. Tapi positifnya juga banyak sekali gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan juga di luar sana mungkin apakah demam lokalisasi atau pemain-pemain diaspora ini yang hadir di tanah air ini juga hanya pada saat kepengurusannya Pak Erto aja. Begitu ini sampai di mana nih? Apakah nanti di eranya yang berikutnya tidak ada lagi seperti ini atau seperti apa? Tapi itu juga sudah dipertimbangkan ya. Tapi kita harus berterima kasih sama Pak Erto ya. Dengan adanya beliau, segala kemudahan Tuhan itu ada gitu. Itu bukan berarti negatif. Naturalisasi di DPR juga cepat. Kontraknya pertama kali untuk melakukan kontak juga cepat gitu. Apakah kalau besok Pak Erick sudah nggak ada lalu diganti orang lain tidak akan seperti itu? Saya pikir parameternya bukan begitu. Parameternya tetap sebuah tim itu akan kelihatan bagus atau tidak pada saat mereka mengikuti kejuaraan-kejuaraan turnamen-turnamen atau kompetisi di tingkat dunia. Apabila besok ada seorang ketua tidak memerlukan naturalisasi tapi bisa berbicara di tingkat ASEAN, ASEAN maupun Olimpiade dunia. Itu suatu perbedaan, suatu keberhasilan. Jadi jangan, apakah besok orang lain akan bisa seperti Pak Erick Thohir. Mungkin bentuknya, strateginya beda. Tapi yang kita lihat kan hasilnya. Bahwa ikut di ASEAN juara, ikut di Asia bisa lima besar, Olimpiade bisa lolos. Ini yang perlu kita lihat. How to-nya, caranya apakah melakukan naturalisasi atau melakukan pembinaan, silakan. Saya tidak bisa seperti Pak Erick Thohir, umpamanya besok seorang ketua. Saya tidak punya kedekatan dengan pemerintah, saya tidak punya kedekatan dengan DPR. Tapi saya punya kemampuan untuk mendorong agar grassroots kompetisi bagus. Akhirnya timbul pemain-pemain bagus yang bisa memberikan kontribusi kepada timnya. Saya pikir sama saja. Sekarang, Erick Thohir tidak punya kesempatan banyak untuk melakukan yang tadi saya katakan, tapi jalan pintas yang dilakukan secara yuridis dan operasional ini bagus, kenapa tidak dilakukan. Yang perlu adalah support dari kita, agar Pak Erick Thohir, STY merasa nyaman, dan hasilnya bahwa tim kita akan menjadi tim yang bagus. Harapan kita cuma itu kok. Terima kasih telah menonton.